Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Live News TV Alasan viralnya hoax Audrey Yujiahui Ditulis nihaalif di ciwo.com Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan dua nama Audrey Pertama karena kasus perkelahian antara pelajar dengan korban bernama Audrey Dan kedua sosok Audrey si jenius dari Surabaya yang digambarkan mendapat tawaran kerja dari Jokowi Saat itu bertemu di KTT G20 Antara cerita kedua selalu diselipkan bumbu hoax untuk membuatnya menjadi viral Kisah kekerasan pada pelajar SMP, Audrey tak sepenuhnya benar karena tidak ada kekerasan organ intim dan pengeroyokan Bahkan setelah pengeroyokan, Audrey sempat jalan-jalan dan mengupload foto di media sosial Baru telah beberapa hari kejadian, dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan Hasilnya pun tak ada luka serius seperti yang viral di media sosial Serupa dengan kasus pengeroyokan Audrey yang berbau negatif Hoax Audrey Yujiahui bernada positif namun tetaplah suatu kebohongan Cerita dilebih-lebihkan hingga viral di dunia maya dan menjadi pembicaraan banyak orang Bedanya, Audrey Yujiahui ini tidak terlibat dalam melakukan hoax Dia tak tahu sama sekali mengenai hoax tentang dirinya karena tak ikut membuat Ada pihak lain yang berusaha membuat berita bombastis dengan mencatut namanya Dan lagi-lagi masyarakat kecele Salah satu faktor yang membuat berita hoax Audrey cepat viral Karena dia seorang minoritas dan memiliki kejeniusan di atas rata-rata Berhubung Jokowi sedang mencari Menteri Muda Maka berbekal ilmu cocok logi Dengan mudah dikaitkan dengan Audrey sebagai kandidat yang pas untuk kerja di pemerintahan Padahal baik Jokowi maupun Audrey sama-sama tak tahu menau dan hanya menjadi korban hoax saja Mengenai motif penyebaran hoax yang paling mungkin untuk mendapat popularitas sesaat dari dunia maya Saya yakin baik Audrey maupun pemerintahan tak akan menuntut si penyebar hoax Karena merasa tak dirugikan Tapi namanya kebohongan tetap tak layak untuk disebarkan meski bertujuan baik sekalipun Lewat kisah berbagi Audrey juga semestinya menjadi pembelajaran bagi masyarakat Agar selalu krosek sebuah berita terlebih dahulu Sebelum meyakini apalagi ikut-ikutan menyebarkan Kita tunggu gebrakan revolusi mental Pak D di periode kedua Untuk mengedukasi masyarakat kita yang mudah termakan hoax di media sosial SDM yang maju akan terlihat kalau masyarakat mulai kritis dengan segala informasi yang tersedia Kalau ada yang belum tahu hoax tentang Audrey Yujiahui Berikut cuplikan beserta klarifikasinya Audrey Yujiahui, arek Surabaya asli Kecerdasan dan kepintaran luar biasa SD ditemuh 5 tahun, SMP ditemuh 1 tahun, SMA ditemuh 11 bulan Semuanya di Surabaya Usia 13 tahun, dia mau masuk universitas di Indonesia Tidak ada yang mau menerima Akhirnya, dia memutuskan kuliah di Amerika Serikat Tepatnya di Virginia S1 dan S2 ditemuh hanya 3 tahun Dengan ijazah S2-nya, dia mau masuk ke TNI Tidak bisa terima karena usianya sekarang dari 17 tahun Dia punya 2 gelar sarjana, fisika, dan bahasa Dia aktif menulis buku tentang Indonesia Dan jadi bestseller di seluruh dunia Bukunya yang terkenal adalah Indonesia Tanah Airku Aku cinta Indonesia ku Karena gagal masuk TNI, dia memutuskan ambil S3 di Paris Juga ambil 2 bidang fisika dan bahasa Lulus di usia sekarang dari 25 tahun Dia langsung terima kerja di Badan Antartika Amerika atau NASA Dengan gaji 200 juta per bulan Setelah ketemu Jokowi di KTTG 20, ditawari masuk ke BPPT Dan dengan antusias, dia terima tanpa pikir beberapa gajinya Dia hanya bilang Indonesia love you Aku datang mengabdi padamu Berikut klarifikasinya 1. Audrey Yujiahui Disebutkan penulis buku terlaris di seluruh dunia Berjudul Indonesia Tanah Airku, Aku Cinta Indonesiaku Bagian ini terkesan ganjil Lantaran, Audrey memang penulis buku Namun judulnya adalah Melo Yellow Drama dan Mencari Sila Kelima Yang isinya berjudul Mencari Tongbau Kedua buku ini terdapat pulasannya di Goddress Sedangkan buku bertajuk Indonesia Tanah Airku Aku Cinta Indonesiaku tidak ditemukan Buku tersebut juga belum meraih bestseller global 2. Audrey diceritakan mendaftar TNI Namun ditolak karena belum cukup umur Sebagai seorang anak jenius Tentu Audrey tahu syarat masuk menjadi anggota TNI 3. Pertemuan Audrey dengan Jokowi juga dirasa ganjil Idealnya sangat sulit bagi seorang untuk bertemu dengan kepala negara Tanpa kapasitas apapun Mengikat KTT G20 adalah pertemuan kepala negara Seperti Donald Trump dan negara-negara maju lainnya Selain itu, jika pertemuan antara Audrey dan Jokowi pernah dilakukan Semestinya sudah ada dokumentasi resmi 4. Jika Audrey benar direktur NASA Setelah lulus kuliah Hal ini merupakan sebuah prestasi Yang tentu telah menjadi sorotan berbagai media Termasuk media Amerika Serikat Sayangnya, entry terkait Audrey dan NASA Salam Indonesia tanpa hoax Terima kasih telah menonton!